Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam beberapa pekan terakhir ini sejumlah daerah di Sulawesi Barat dilanda cuaca buruk dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya banjir merendam puluhan rumah warga dan menggenangi sejumlah ruas jalan di wilayah ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Cuaca buruk diperkirakan masih akan terus terjadi dalam bulan ini, warga pun dihimbau untuk waspada terhadap banjir susulan dan ancaman longsor. BPBD Kabupaten Mamuju menghimbau warganya agar tetap waspada terhadap cuaca buruk yang terus terjadi dan dapat memicu banjir serta tanah longsor. Warga yang bermukim di sekitar daerah rawan banjir dan tanah longsor diminta lebih meningkatkan kewaspadaan serta melakukan evakuasi jika terjadi bencana. Selain itu warga juga diminta selalu membersihkan selokan dari sampah agar tidak tersumbat ketika hujan ras kembali terjadi. Itulah yang berdampak kepada cuaca buruk seperti mungkin naiknya air pasang, air pasang laut, kemudian intensitas hujan yang tinggi. Ini memang kami menghimbau kepada masyarakat, lulus kabupaten Mamuju untuk melakukan pencegahan dan pencegahan ketika berada di tempat-tempat yang biasa banjir, itu harus melakukan pencegahan. Mungkin contohnya tidak bertempat tinggal, tidak menginap di rumah yang betul-betul biasa terjadi banjir. Sementara itu dalam mengantisipasi bencana, pihak BPBD telah melakukan langkah normalisasi sejumlah liran air dalam kota serta membersihkan sejumlah parit yang sering tersumbat jika terjadi hujan ras, serta melakukan mitigasi bencana. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainius melaporkan.